Dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadith, kata iman ini banyak disebutkan. Begitu banyak kata yang dimuat dalam Al-Quran, kata iman ini. Iman juga banyak didefinisikan oleh banyak kalangan. Tapi kalau kita memperhatikan kata iman secara lebih sederhana, iman itu serumpun dengan aman. Iman adalah buah dari aman. Jadi kalau orang amanah, yuk minuh, secara kebahasan itu artinya orang yang sudah mendapatkan aman. Rasa aman, rasa tentram, rasa mantap. Jadi orang yang sudah stabil secara psikologis itu dianggap iman. Makanya orang yang iman itu artinya tidak hanya mengetahui, tidak hanya mempercayai, tidak hanya memahami, tapi punya efek psikologis. Dia tidak hanya sebuah aksi intelektual, namun juga aksi psikologis, aksi mental. Jadi akal dan hati itulah yang disebut dengan iman. Mengapa? Karena mengetahui tidak otomatis mantap. Tidak otomatis membuat orang itu tenang. Tidak otomatis membuat orang itu lega. Karena itu unsur iman ini, iman kalau diperhatikan punya hubungan dengan kata aman, maka kalau pengetahuan tidak menghasilkan kemantapan, tidak menghasilkan keterikatan, berarti dia tidak disebut iman. Begitu banyak orang yang mengetahui sesuatu, memahami, mengerti, tapi belum tentu beriman. Mengapa? Iman didasarkan pada komitmen, kepada kepatuhan, kepada kesiapan untuk melaksanakan apa yang diketahuinya. Itulah kira-kira yang disebut dengan iman. Dan karena iman itu serumpun dengan aman, maka dia juga disebutkan, dalam hadir juga disebutkan orang mu'min itu adalah orang yang mengamankan orang lain. Orang mu'min adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Orang yang membuat orang lain tidak terganggu, tidak merasa terusik oleh keberadaannya. Itulah yang disebut dengan iman. Sebagaimana kata muslim? Kalau kata islam, itu serumpun dengan kata kesalahan, kedamaian. Tapi kalau kata iman, serumpun dengan kata keamanan. Nah, selamat, keamanan, dan keselamatan itu adalah serumpun kata iman dan islam. Nanti kita akan bicara tentang islam pada tempat. Sekarang kita kembali kepada iman. Nah, iman itu secara kebahasan tadi adalah sesuatu yang membuat kita aman. Hilang rasa takut kita. Ketika orang sudah tidak takut, tidak risau, tidak gelisah, tidak cemas, tidak bingung, tidak bimbang. Itu berarti dia sudah punya iman. Makanya kalau orang beriman, tapi bingung, tapi nervous, tapi pesimis, itu berarti tidak iman. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina, kalianlah yang paling unggul, kalianlah yang unggul, yang superior bila kalian beriman. Artinya iman itu tidak mungkin, tidak mungkin selaras dengan kecemasan. Tidak mungkin selaras dengan kebimbangan. Ini yang perlu kita ketahui. Kedua, iman itu pada dasarnya secara terminologis, setelah kita melihat bahwa iman itu rasa aman, itu secara etimologis adalah sesuatu yang secara terminologis berhubungan dengan afirmasi terhadap sesuatu. Jadi ketika orang mempercaya sesuatu, itu disebut iman. Ketika dia menolak sesuatu, dia berarti disebut kafir. Nah kata mu'min itu pasangannya adalah, lawannya adalah kafir. Baru-baru ini ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa sebaiknya kata kafir itu tidak digunakan. Maksudnya tidak sering digunakan mungkin karena dianggap tidak relevan di zaman modern ini dalam sebuah masyarakat yang heterogen ini. Itu dipahami oleh sebagian orang sebagai sebuah pernyataan yang problematik. Karena apa? Karena kata kafir, kata mu'min itu ada dalam Al-Quran. Selalu saja mu'min, iman, kufur. Iman, kufur. Mu'min, kafir. Mu'min, kafir. Guaman, yakfur. Guaman, nyukmin. Itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Juga dalam berbagai macam riwayat-riwayat hadith Rasulullah SAW. Nah, kalau dikatakan bahwa kata kafir itu tidak relevan karena cenderung memuat berkonotasi intoleransi, kekerasan, kebencian, permusuhan, maka diusulkan untuk tidak digunakan. Namun disebut problematik karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, mana mungkin kita menyebut kata yang ada dalam Al-Quran itu tidak relevan. Mana mungkin kita akan mengusulkan agar itu tidak digunakan atau diatus. Mau nggak mau, yang dipersoalkan mestinya bukan kata kafir. Tapi yang dipersoalkan adalah pemanahan yang salah kaprah terhadap kata kafir. Karena kafir itu banyak macam-macamnya. Ada kafir silmi, kafir musalin, kafir mutahid, dan satu kategori kafir disebut kafir harbi. Yaitu kafir yang agresif, kafir yang memang bersekongkol, yang memang berkonspirasi, berencana untuk membunuh, untuk membasmi, untuk memusuhi islam. Hanya itu. Sedangkan kafir lainnya tidak. Artinya, kata kafir pada dirinya itu tidak otomatis memuat ujaran kebencian. Tidak otomatis bermakna permusuhan. Karena apa? Karena secara epistemologis, kafir itu sebagaimana mu'min itu juga netral. Jadi netral, kafir itu netral, mu'min itu netral. Ada nasar. Mengapa? Ya, untuk dianggap mu'min itu baik, tergantung apa yang diimani. Sesuatu disebut mu'min itu bisa baik dicabur. Sebagaimana kata kafir, bisa baik, bisa buruk. Bergantung apa yang diimani, bergantung kepada apa yang dikufuri. Makanya di Al-Quran, awliya Allah, kekasih Allah itu disebut orang-orang yang beriman kepada Allah dan berkufur kepada Tuhan. Pada saat yang sama, orang itu ketika mengimani sesuatu, dia pasti kafir terhadap sesuatu. Dan ketika mengkafiri sesuatu, dia pasti mengimani sesuatu. Jadi pada dasarnya, kata kafir, begitu juga kata mu'min, itu netral. Mu'min tidak otomatis positif. Kafir tidak mesti negatif. Dan karena tidak mesti positif, juga tidak mesti negatif. Mestinya kita tidak perlu menghebohkan, kata kafir. Mengapa? Karena kafir netral. Yang perlu diperbaiki, diedukasi adalah masyarakat. Agar tidak mengidentikan, menafirkan kata kafir dengan kebencian. Tidak semua orang yang kita sebut kafir itu berarti benci. Kita benci. Dan tidak semua. Karena ketika kita mengimani sesuatu, mengimani agama, mengimani negara, mengimani apapun saja, itu otomatis kita mengkafiri lawannya. Jadi orang yang punya keyakinan terhadap sebuah agama, meyakini agama lain selain Islam, dia mu'min terhadap agamanya. Pada saat yang sama, dia akan menganggap orang yang tidak meyakini agamanya kafir. Sesederhana itu. Jangan kira orang yang hanya orang Islam menganggap orang yang tidak seagama dengannya kafir. Orang-orang yang mengandung agama tertentu juga menganggap kita kafir. Baik itu diucapkan maupun tidak. Apalagi memang terbukti. Dalam kitab-kitab suci ada kata kafir. Artinya, kita tidak perlu menghebohkan kata kafir. Justru yang perlu kita perbaiki adalah pemahaman kita. Pemahaman masyarakat yang cenderung menganggap kalau orang kafir itu berarti musuh. Musuh harus dibasmi. Ini masalah. Padahal saya mengimani sesuatu. Itu berarti mempercayai sesuatu. Mengafirmasi sesuatu. Nah, otomatis ketika saya mengafirmasi sesuatu, saya menegasi apapun yang bertentangan dengan apa yang saya afirmasi. Ketika saya katakan bahwa ini adalah Al-Quran, maka saya harus mengimani ini. Dan ketika saya mengimani Al-Quran, saya harus mengafiri apapun pandangan yang bertentangan dengan ini. Itu arti kufur. Jadi, sebetulnya secara epistemologis, kafir dan mu'min itu biasa saja. Dan tidak perlu heboh. Setiap orang yang mengimani sesuatu, pasti berarti kufur. Makanya, yukminu lafillah wa yakfiru wa ta'ud. Beriman kepada Allah, pasti kufur kepada ta'ud. Jadi, setiap mu'min pasti kafir. Hukum logika itu, hukum binar itu, hukum identitas. Ketika kita mengafirmasi sesuatu, berarti kita menegasi apapun yang bertentangan dengan apa yang kita afirmasi. Begitu artinya. Sebagaimana kata benci sebenarnya? Kata benci dan kata musuh itu beda. Tapi sekarang kebencian itu seolah-olah sesuatu yang negatif. Padahal kita bisa membenci sesuatu, kita harus membenci sesuatu. Kita harus membenci sesuatu agresor, penjajah. Kita harus benci. Jadi, kebencian itu netral pada resen. Sebagaimana kekufuran. Nah, sayangnya kata kufur, kata benci itu sudah dianggap negatif. Seolah-olah pembenci pasti negatif. Pasti orang yang tidak baik. Padahal tergantung apa yang dibenci. Tergantung apa yang dikafiri. Tergantung apa yang diimani. Begitu juga cinta. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung apa yang dicintai. Kalau dia mencintai kebatinan, buruklah cintanya. Kalau dia membenci kebenaran, buruklah bencinya. Kalau dia mengafiri sesuatu yang mestinya diimani, buruklah kufurnya. Jika dia mengimani sesuatu yang mestinya ditolak, buruklah imannya. Inilah yang perlu kita pahami. Bahwa pada dasarnya, setiap kata yang kita gunakan, itu untuk bisa dianggap baik dan buruk tergantung sejumlah elemen-elemen. Tergantung pada syarat-syaratnya. Siapa yang mengafirkan? Siapa yang mengimani? Apa yang diimani? Mengapa mengimani? Apa dasar-dasar mengimani? Bagaimana mengimani? Baru disebut bahwa iman itu baik atau buruk. Memang ketika tidak ada konotasi, apapun, maka kata iman itu identik dengan sesuatu yang positif. Sebagaimana kufur? Bila tidak dikaitkan dengan apa yang dikafiri, tidak menunjukkan objek yang dikafiri, yang dikufuri, yang ditolak, otomatis makna primer dari kekufuran secara teknologis itu adalah keburukan. Sehingga orang disebut kafir pasti buruk. Tapi buruk bukan berarti musuh. Kafir itu adalah sesuatu yang kita tolak. Mengapa kita menolak? Karena kita tidak menyukainya. Mengapa kita tidak menyukainya? Karena kita membencinya. Apakah kemudian kita musuhi dan kita harus basmi? Nilai lagi persoalannya. Begitu banyak orang yang beda agama dengan kita, lebih baik dengan kita ketimbang orang yang seagama, tapi membenci kita bahkan menyesatkan dan mengafirkan kita. Ini yang perlu dipahami tentang iman. Ketiga, iman itu tidak hanya pengetahuan. Seperti mana saya katakan. Ketika orang mengimani sesuatu, dia perlu mencintainya. Iman itu gabungan dari... penerimaan secara intelektual. Sekaligus penerimaan secara emosional. Maka itu ada unsur cinta dalam iman. Mengapa? Karena pengetahuan itu berhubungan dengan konsep. Sementara iman itu berhubungan dengan sosok. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, itu berhubungan, tidak hanya berhubungan dengan konsepnya. Kita mencintai sesuatu, tapi tidak terkait dengan kepatuhan. Maka cinta itu bermakna cinta yang ilutif, yang tidak bermakna. Jadi kalau dikatakan cinta dalam pengertian iman, maka cinta di sini hanya punya mana kepatuhan. Sebab kalau tidak diartikan patuh, cinta itu hanya punya hubungan yang sesama, antar sesama. Mengapa selalu kita dikatakan pecintai Nabi, mencintai ahlul baik, mencintai orang-orang baik, itu karena cinta di sini punya makna kepatuhan. Bila tidak punya makna kepatuhan, maka cinta ini hanya punya makna pujian. Maka dari itu, kalau kita memuji, belum tentu kita pecintai. Tapi kalau kita mencintai, belum tentu kita memuji. Mungkin kita tidak memuji, tapi kita mengikutinya. Tapi kalau segera memuji, belum tentu mencintai. Mengapa? Karena mencintai punya makna kepatuhan. Jadi iman itu adalah pengetahuan dengan komitmen kepatuhan. Itu yang disebut dengan iman. Wahai orang-orang yang telah mengetahui. Jadi kalau kita disebut mu'min itu mengetahui. Orang beriman itu mengetahui. Sayangnya sekarang ini yang beredar dengan masyarakat, kalau disebut iman itu justru tanpa pengetahuan. Sudah pokoknya aku iman saja. Artinya apa? Dia tidak menggunakan knowledge-nya, tidak menggunakan kognisinya, tidak menggunakan pengetahuan-nya, tidak menggunakan akal. Itu maksudnya iman. Jadi iman ini termasuk di zalim. Mengapa? Karena sudah direduksi dari makna aslinya. Padahal tidak mungkin seseorang mempercayai sesuatu kalau dia tidak punya pengetahuan. Buah dari pengetahuan itu adalah percaya. Buah dari percaya adalah kepatuhan. Saya tahu bahwa dia pilot. Saya pun akhirnya percaya bahwa dia adalah pilot. Setelah saya percaya, saya patuh. Ngikuti dia. Kemana saja dia bawa, saya ikut. Jadi, tahu, percaya, ikut. Patuh. Kalau ada iman, tapi tidak dasar oleh pengetahuan. Tidak didasarkan pada kepercayaan. Tidak ada trust. Hanya iman. Dan iman ini punya makna apa. Dia bukan makna pengetahuan. Bukan makna kepercayaan. Lalu kata iman ini punya makna apa. Dia adalah kata tak bermakna. Jadi, orang sering mengenai kata iman, tapi sebetulnya tidak mengerikan dengan pengetahuan. Jadi, buah dari iman, pastilah knowledge dan trust. Setelah trust, baru ada kepatuhan. Makanya kalau ada iman saja. Apa maksudnya iman? Bisa orang tidak ikut. Anda tidak bisa mempercayai seseorang akal sehat. Makanya, wahai orang-orang beriman. Itu artinya, wahai orang-orang yang sudah belajar. Wahai orang-orang yang sudah mendapatkan kepercayaan. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan kepatuhan. Berpuasa Allah. Jadi, kata iman itu gabungan dari pengetahuan. Gabungan dari kemudian mengandung kepercayaan dan mengandung kepatuhan. Baru disebut iman. Beda memang dari sini arti iman dengan sekedar tahu. Sekedar percaya. Aku percaya. Percaya itu punya manapa kalau tidak punya pengetahuan. Maka dari itu, diartikan percaya, diartikan mantap, diartikan belief, diartikan trust, diartikan apapun. Dia harus memuat pengetahuan, memuat kepercayaan itu artinya kemantapan. Mantap. Dia sudah tidak ragu. Dan memuat. Karena sudah tidak ragu. Ini loh. Perkaitannya sangat logis. Ya ayuhalladina amanu. Sebagai syarat awal dalam setiap perbuatan. Yaitu iman. Dan iman itu pertama secara terminologis punya anak kemantapan. Dan kemudian dia juga berpasangan dengan mawannya yaitu kafir. Pada satu sisi, baik mu'min maupun kafir berada dalam posisi netral. Kecuali bila tidak ada kaitan dengan apapun, maka makna primernya adalah negatif. Artinya kafir itu berarti menolak sesuatu yang mesti tidak diterima. Beriman itu artinya menerima sesuatu yang mesti tidak diterima. Di situlah seseorang yang mu'min dengan benar, pastilah dia kafir yang benar. Tapi ketika orang kafir tidak benar, kafir yang tidak tepat, menghufur sesuatu yang mestinya diterima, dia pasti mengimani sesuatu yang mestinya diterima. Nah, apakah kita sudah memahami syarat segala sesuatu dimulai dari iman? Dan ketika harus dimulai dari iman, itu artinya kita harus memulainya dari pengetahuan. Dan kalau memulainya dari pengetahuan, ya harus menggunakan akal. Karena pengetahuan hanya bisa diperoleh dengan akal, tidak bisa diperoleh dengan mimpi. Tidak bisa diperoleh dengan hanya kemantapan. Tidak bisa diperoleh hanya karena pertimbangan-pertimbangan subyektif. Tidak ada. Iman adalah keputusan intelektual setiap individu. Karena Allah SWT telah memberikan sarana-sarana, fitur-fiturnya, aplikasi-aplikasinya telah didownload oleh Allah SWT. Hingga kalau orang punya akal sehat, maka dia harus membangun imannya sendiri. Itu kira-kira artinya, ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang punya pengetahuan, wahai orang-orang yang punya kepercayaan karena punya pengetahuan, dan orang-orang yang menyatakan kepatuhan karena sudah memiliki kepercayaan. Kutiba alaikumusiam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata iman ini berpasangan, punya pasangan antagonis namanya kufur, punya pasangan protagonis namanya amal. Makanya kata iman dan amal itu selalu bersantik. Dan tidak disebut iman bila tidak ada amalnya. Disebut iman itu kalau berhubungan dengan amal. Makanya dari itu orang tidak bisa dinilai dari imannya. Oh imannya bagus. Sebab iman itu abstrak. Dan karena abstrak, ia tidak bisa dinilai. Bukan barcode sehingga bisa di-scan. Iman itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Sehingga bisa dideteksi. Bisa dilihat, bisa dinilai secara kasat mata, secara konkret, secara empiris. Iman tidak terlihat. Mengapa? Iman itu premis-premis. Iman itu gagasan-gagasan, ide-ide, keputusan-keputusan, premis-premis yang tidak terlihat. Ia tersimpan di balik benak. Jadi kalau orang dinilai imannya karena penampilannya tidak ada. Atau karena kelihatan miring-miring, dianggap kasyaf, dianggap wali. Tidak ada. Iman tidak bisa dilihat. Satu-satunya indikator iman adalah amal. Kenapa? Karena amal itu konkret. Amal itu terlihat. Amal itu peragaan dengan fisik. Makanya iman seseorang itu pun tidak dipastikan. Hanya indikator. Nanti di akhirat orang diukur imannya tidak dideteksi tingkat keimanannya langsung. Tapi langsung dilihat amalnya. Karena amal adalah buah dari iman. Amal adalah buah dari iman. Faman yakmal. Faman yakmal. Selalu begitu. Nah, kalau orang disuruh beriman, itu artinya disuruh beramal. Kalau orang disuruh beramal, ya pastilah dia disuruh beriman. Tapi dulu. Tidak mungkin. Karena keduanya adalah pasangan yang tidak mungkin dipisahkan. Seperti depan dan belakang. Seperti atas dan bawah. Seperti kanan dan kiri. Jadi, kalau orang disuruh berimanlah. Aminu. Itu artinya. Buktikan imanmu dengan amal. Kalau beramal lah. Pastikan Anda punya iman dulu. Untuk beramal. Jadi, pasangan iman. Pasangan iman berpasangan dengan iman. Selalu. Itu kalau kita lihat dalam korang. Aminu wa amil shalihat. Aminu wa amil shalihat. Jadi, amal adalah pasangan dari iman. Sebagaimana iman. Pada dasarnya iman pun netral. Amal pun netral pada dasarnya. Ya, di tengah masyarakat ini aja. Amal seolah-olah itu identik dengan kotak. Kotak sumbangan. Kotak masjid. Padahal amal itu amal baik, amal buruk. Dia banyak amalnya. Kalau tidak ada sesuatu yang dikaitkan dengan amal. Dia secara primat punya mana positif. Biasanya ibadah. Nah, biasanya. Tapi, biasanya amal itu amal ya. Memberikan sumbangan itu dianggap amal. Jadi, iman berpasangan dengan kufur sebagai lawan. Berpasangan dengan amal sebagai kawan. Nah, kita perlu mendudukkan kata iman dan amal ini secara terminologis, secara etimologis, secara terminologis, dan secara epistemologis dikaitkan dengan iman. Nah, kalau iman itu abstrak, maka amal itu konkret. Kalau iman itu tidak berdimensi, tidak punya ruang dan waktu, lintas ruang dan waktu, universal, abstrak, disimpulkan dengan langit, maka amal itu konkret. Amal itu harus ada tempatnya di mana, bagaimana, berapa, itu semua berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, itu amal. Makanya kalau kita mau beramal, amal ini adalah tidak disebut amal bila tidak ada iman. Dalam kasus iblis, apakah iblis itu layak dikatakan beriman? Mohon pencerahannya. Iman itu, seperti saya katakan, harus ada kepatuhan. Kalau tidak ada kepatuhan, bukan beriman. Jadi iman itu gabungan dari pengetahuan, kepercayaan, dan membuahkan kepatuhan. Sekedar mengetahui, tidak disebut iman. Dan banyak orang yang mengetahui, tapi tidak beriman. Karena tidak patuh. Jadi iblis itu justru dia kafir. Kenapa? Karena dia hanya tahu, tapi tidak patuh. Dia tahu, tapi dia tidak mau. Apakah iblis itu mewakili penolakan kita? Jangan lupa ya, iblis itu selain sebuah peristiwa, tapi dia menggambarkan betapa dalam diri kita juga kadang-kadang, kita berperan sebagai iblis. Kadang-kadang, nanti kita akan bicara tentang kepatuhan secara lebih luas lagi. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan? Intinya, bahwa iman terdiri dari tiga elemen. Iman adalah kombinasi atau gabungan dari pengetahuan dan kepercayaan yang kita sebut dengan cinta. Karena cinta itu ya percaya. Tidak disebut cinta bila tidak percaya. Makanya kita perlu memahami itu untuk bisa melahirkan apa kepatuhan. Makanya tidak mungkin orang hanya tahu, tapi langsung patuh. Tidak mungkin. Sekedar tahu, tapi tidak patuh. Kita percaya, tahu dia dokter, dan karena percaya, tahu dia dokter, kemudian muncullah trust percaya. Karena kita tahu dia dokter, kita percaya kepadanya. Setelah kita percaya, disuruh apa saja, kita harus ikut. Harus minum sekian. Jam ini. Harus ini, harus ini. Tidak boleh makan ini. Kita harus patuh. kaluk itu namanya iman. Artinya, yaitu percaya sebagai buah dari pengetahuan dan kepatuhan sebagai buah dari gabungan antara pengetahuan dan kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih.